Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan dimanapun berada, kita bersyukur kembali menikmati Persekutuan melalui Renungan Harian Toraya bersama Jemaat Betul Hantarakan Kamis 19 Januari 2023 Tentu kita semua berharap kita dalam keadaan yang baik dan penuh dengan ungkapan syukur Karena itu untuk memulai kegiatan kita hari ini, kita akan dituntun oleh firman Tuhan Mari kita meminta pertolongan dalam doa, kita berdoa Iya Bapak kami dalam surga, Tuhan yang mempunyai kehidupan kami Kami sungguh bersyukur bahwa hingga saat ini Tuhan, di pagi ini kami masih dimungkinkan oleh Tuhan untuk menikmati nafas kehidupan Terima kasih Tuhan untuk penyertaanmu semalam berlalu Kami akan membaca dan merenungkan sebagian kecil daripada firmanmu Kami mohon roh kudus memberkati kami semua Sehingga kami boleh memahami firmanmu ini Tuhan Ampuni hambamu ini yang akan menyampaikan firmanmu yang penuh dengan dosa Ini kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa Amin Firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama Dari Masmur 40 Ayat 7 hingga ayatnya yang ke-11 Syukur dan doa Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sejian Tetapi engkau telah membuka telingaku Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut Lalu aku berkata, sungguh aku datang Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku Aku suka melakukan kehendakmu, ya Allahku Tauratmu ada dalam dadaku Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar Bahkan tidak kutahan bibirku Engkau juga yang tahu, ya Tuhan Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku Kesetianmu dan keselamatan daripada kubicarakan Kasihmu dan kebenaranmu tidak kudiamkan pada jemaah yang besar Demikian firman Tuhan Amin Tema renungan firman Tuhan pada pagi ini Yaitu respon kebaikan Tuhan Umpebali kamasokanan napuang Jemaat yang dikasihi Tuhan Sangat patut ketika kita menerima sesuatu dari orang lain Dan kita membalasnya dengan ungkapan Terima kasih Terkadang kita merasa kurang nyaman ketika kita memberi atau menolong seseorang Lalu orang yang kita tolong tidak meresponnya dengan ucapan terima kasih Akhirnya kita kadang menyebut orang itu sebagai orang yang tidak punya perasaan dan tidak tahu berterima kasih Pemasmur sungguh menikmati pertolongan Tuhan Ia sangat menyedari bahwa segala yang ada pada dirinya hanya karena Tuhan mengasihinya Oleh karena itu ia mengaku bahwa apapun yang ia lakukan tidak akan sepadan dengan berkat Tuhan yang ia alami Ia tidak akan mampu membalas semua kebaikan Tuhan Sekalipun ia memberi korban persembahan Tuhan pun tidak pernah menuntut balas dari apa yang ia telah berikan Termasuk meminta korban Inilah yang disampaikan Pemasmur Dalam ayat 7b bacaan kita tadi Tetapi engkau telah membuka telingaku Korban bakaran dan korban penghapus dosa Tidak engkau tuntut Bapak ibu yang dikasihi Tuhan Pemasmur mengajak kita untuk memahami betapa Tuhan itu sungguh baik bagi umatnya Ia mengasihaninya dan tidak menuntut untuk membalas kebaikannya dengan korban persembahan bakaran Tetapi yang terutama dituntut Tuhan adalah Mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang berkenan kepadanya Melalui kesetiaan melakukan hukum-hukumnya dalam seluruh tindakan kita Firmannya mengatakan Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan Lakukanlah semuanya itu Dalam nama Tuhan Yesus Sambil mengucap syukur oleh dia kepada Allah Bapak kita Amin Mari kita berdoa Kembali kami bersyukur atas persekutuan yang boleh terjadi pasada saat ini ya Tuhan Firmanmu yang kembali menyegarkan setiap kami untuk selalu merespon kebaikanmu di dalam kehidupan kami Dan kami sungguh menyedari bahwa apa yang kami miliki saat ini semuanya asalnya daripadamu Dan kami mengaku bahwa apa yang kami lakukan dan apa yang kami persembahkan kepadamu Tidak sepadan dengan berkatmu melalui pengorbananmu di atas kayu salib Ya Bapak di surga mampukan setiap kami untuk melakukan hukum-hukumu di dalam kehidupan kami Agar kami boleh mempersembahkan kehidupan kami sebagai persembahan yang berkenan kepadamu Melalui tutur kata kami, melalui perilaku kami, melalui pelayanan-pelayanan kami Tuhan Semoga berkenan dan menyenangkan hatimu Tuhan Ya Bapak di dalam surga pelayanan kami di tengah jemaatmu Kami serahkan ke dalam tangan kasihmu bersama Bapak pendeta, majelis gereja, pengurus-pengurus OIG Kiranya kami boleh melakukan setiap pelayanan kami dengan sukacita Berkati setiap kehidupan jemaatmu di dalam pekerjaan mereka masing-masing Di dalam pergumulan, di dalam sukacita Tuhan Kiranya Tuhan senantiasa hadir di dalamnya Berkati anak-anak kami Tuhan dalam pertumbuhan mereka Dalam pendidikan, dalam masa muda mereka Kiranya mereka boleh mempergunakan waktu itu dengan baik Ya Bapak di surga, bangsa dan negara Kami serahkan ke dalam tangan kasihmu Tuhan Kiranya Tuhan tetap memberkati Pemimpin-pemimpin kami Tuhan Sehingga mereka boleh menjalankan segala tanggung jawabnya Dengan baik Ya Bapak di surga, kehidupan kami hari ini Kami serahkan ke dalam tangan kasihmu Kiranya Tuhan tetap melindungi kami semua Ampuni kami Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Kami berdoa kepada Bapak di surga Amin Demikian perjumpaan kita Pada pagi hari ini Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati kita semua Shalom Terima kasih telah menonton